Nah bedanya apa sih perpanjangan sama pembaruan? Pembaruan ya kelahiran baru sebetulnya Diulang lagi pak ya? Jadi ini lahir, panjang Pembaruan tuh lahir lagi sebetulnya Bedanya disini Akan terutam BPHTB Karena ada hak atas tanah baru lagi Oh iya iya BPHTB lagi ya Soal HGB kan juga ada katanya pak diatur di pasal 13 HGB perpanjangannya cuma sekali itu pak Itu gimana pak? Nah kalau saya sih melihat memang ini sempat menjadi pembahasan Sebetulnya di undang-undang pokok agraria Itu diatur masalah perpanjangannya Jadi diberikan 30 tahun dapat diperpanjang paling lama 20 tahun Lalu berhenti Nah itu Jadi memang undang-undang pokok agraria juga berhenti Berhenti disitu pak, alasannya Katanya estetika bangunan udah gak sesuai jamannya Nilai investasi udah gak susut atau apalah Enggak sih Kalau undang-undang pokok agraria kan prinsip aja tuh Jadi dia hanya mengatur penerbitan 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun Dia berhenti Dia tidak bicara perpanjangan lagi bisa apa enggak Atau pembaruan bisa apa enggak Nah di tahun 1996 itu ada peraturan pemerintah tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai Disitulah dia mengatur tuh Kata pembaruan disitu muncul Pembaruan Pembaruan Jadi ada Kelahiran hak Ada perpanjangan hak Ada pembaruan Nah Disini saya lihat Ada perpanjangan kedua Perpanjangan kedua Perpanjangan kedua Ada perpanjangan pertama Ada perpanjangan kedua Dengan izin menteri tuh Persetujuan menteri Ya Jadi kalau saya lihat Artinya dengan Dengan struktur hukum yang ada nih Adanya kelahiran hak Perpanjangan dan pembaruan Di perpanjangan ini bisa ditambah Satu kali Satu kali Oke Nah Jadi ini sebetulnya interpretasi yang lebih tepat Jadi bukan berarti Setelah perpanjangan satu kali Lalu habis tanahnya Habis Dan itu kemudian dimiliki negara atau dikuasai negara Itu menurut saya kurang tepat ya Melihat dari struktur regulasi yang ada Nah tapi memang Kalau Bisa jadi sih memang ada risiko PP ini dicabut misalnya Ya Tidak ada lagi pembaruan Yang ada hanya Perpanjangan Nah memang Timbulah interpretasi kedua Yang menurut saya kurang tepat ya Jadi seolah-olah Kelahiran hak Perpanjangan hak sekali Boleh perpanjangan hak dua kali Tapi tidak ada pembaruan nih Artinya habis kan disini Nah ini kelihatannya kurang tepat Karena sementara ini Ada lahir Ada perpanjangan Ada pembaruan Nah bedanya apa sih perpanjangan sama pembaruan Pembaruan ini kelahiran baru sebetulnya Diulang lagi Pak ya Diulang lagi Jadi ini lahir Panjang Pembaruan tuh lahir lagi sebetulnya Bedanya disini Ini akan terutang BPHTB Karena ada hak atas tanah baru Oh iya iya BPHTB lagi ya Nah jadi kalau saya melihat RU pertanahan Kemungkinan Maksudnya tuh Bukannya perpanjangan dua kali terus habis Tapi disini nih Di level ini Perpanjangan satu Boleh perpanjangan dua Khusus nih Dengan ide menteri Khusus Kemudian Di perbaru Ya tapi memang benar Daripada kita menerka-nerka ya Yang mana yang benar Yang mana yang lebih benar Atau yang lebih salah Ya ada baiknya Hal-hal ini juga diklarifikasi Kepada penguat undang-undang Supaya clear Kepala